Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Pintu-pintu neraka ditutup Dan syaitan-syaitan dibelenggu Dari hadis ini Ada pertanyaan Di kalangan masyarakat Sering kali kita mendengar bahwa Di bulan Ramadan ini Yang menurut hadis ini Bahwa syaitan dibelenggu Fakta di lapangan Banyak sekali Masih manusia Yang tergoda oleh Nafsu syaitan Banyak yang masih tidak kuat dengan puasa Akhirnya merasa lahar Dam dahaga Haus Akhirnya mencari makanan di warung-warung Menyumput-nyumput Supaya Di Teman dikeratan di teman-teman Masih kita ini berpuasa Padahal Allah tahu itu Sudah minum misalnya seperti itu Nah Berdasarkan Pendapat berbagai macam ulama Di bulan Ramadan Setan-setan itu dibelenggu Ini karena sebetulnya adalah Karena banyak manusia yang masih beriman Kemudian Allah SWT Yang masih melaksanakan kewajiban Yaitu berpuasa di bulan Ramadan Masih banyak manusia yang kuat imannya Yang masih membaca Al-Quran Berfikir Bersolawat Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan Di bulan Ramadan ini seperti Amal Sodakoh Pemirsa Sahabat Lugas TV Yang dimuliakan Allah SWT Dimanapun berada Dari hadis ini jelas bahwa Gerak setan Di bulan Ramadan ini Terbatas Tidak seperti di bulan-bulan Yang lainnya Karena kenapa? Karena masih banyak manusia Yang imannya kuat Berdasarkan Pendapat dari Imam Nawawi Mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan setan Dibelenggu itu Adalah Karena iman kitanya masih kuat Tetapi ketika melihat Kita imannya kuat Setan ini seolah-olah Dibelenggu Dan juga Ketika iman kita kuat Seolah-olah Setan ini Diikat Pemirsa Sahabat Lugas TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Dimanapun berada Setan Selalu menggoda manusia Dari segala arah Ada empat arah Yang Setan ini selalu menggoda Kepada kita Umat muslimin Yang pertama Setan menggoda Datang itu dari Muka Yang kedua Dari belakang Yang ketiga Dari kanan Dan yang keempat Dari sebelah kiri Nah setan ini terus menggoda Kepada manusia Supaya Mengikuti Bisikan-bisikan Hawa nafsu Setan Untuk itu Kita harus sering Memohon kepada Allah SWT Tentunya Yang maha kuat Tata segalanya Supaya kita Dijauhkan dari Godaan syaitan Seperti yang dijelaskan Di dalam surat An-Nas Ayat 1 Sampai dengan Selesai Ayat 5 Allah SWT Berfirman di dalam Surat An-Nas Yang berbunyi Kul Jinnatiwannas Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Di ayat terakhir Dari golongan jin dan manusia Setan ini selalu Menggoda manusia Supaya mengikuti ajak-ajakan Bisikan setan Untuk berbuat maksiat Dan berbuat kejelekan Keburukan Untuk itu Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita termasuk Sebagai orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan semua perintah-perintahnya Dan menjauhi semua larang-larangnya Dengan mengharap Hanya mengharap Pridha Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kultum yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton